Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana bertemu dengan Menkopol Hukam Mahfud MD di kantor Menkopol Hukam Jakarta. Kedatangan Sri Mulyani dan juga Kepala PPATK ini terkait dengan dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang diungkap oleh Menkopol Hukam Mahfud MD setelah mendapat informasi dari PPATK. Usai pertemuan Mahfud MD bilang 300 triliun yang dimaksud adalah laporan dugaan tindak pidana pencucian uang. Jumlahnya besar karena menyangkut pihak luar. Misalnya pencucian uang meliputi kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarga, kepemilikan aset atas nama pihak lain dan juga menyembunyikan kejahatan di safe deposit box. Ini adalah laporan pencucian uang. Laporan tindak pidana pencucian uang. Memang jumlahnya besar. Karena tadi menyangkut orang luar, menyangkut tindak pidana di luar, tapi ada kaitan dengan dalam. Nah, untuk itu kami tadi bersepakat begini. Satu, Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA. LHA itu laporan hasil analisis yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang dari PPATK, baik yang menyangkut pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan maupun pihak lain. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi terkait dengan dugaan transaksi yang menyeret nama Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menyebut, dari 300 surat yang dikirimkan PPATK terkait dengan transaksi janggal tersebut, mayoritas sodara melibatkan pihak lain di luar Kementerian Keuangan. Dari 300 surat tadi, 65 surat adalah berisi transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi, artinya PPATK menengerai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengerai ada mencurigakan dan itu kemudian dikirim ke Kementerian Keuangan supaya Kementerian Keuangan bisa follow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita.